Tak lama lagi, bocah ini bisa berkumpul dengan orang tuanya. Satu tahun sudah, ia berkelana di jalan, mulai dari Tasik Malaya hingga terdampar di kota Tegal. Sang bocah sebelumnya sempat terjaring razia oleh Satpol PP kota Tegal. Namun sempat kabur hingga akhirnya ditemukan warga yang melihatnya kebingungan di jalan. Saat diperiksa, sang anak mengaku orang tuanya telah tiada. Namun, ketua KPAI daerah Tasik Malaya yang datang menjemput pada Senin malam memiliki fakta berbeda. Kita mendengar bersama bahwa si anak ini, anak korban, ketika berdialog dengan kami menyampaikan bahwa dia sudah tidak memiliki orang tua, mereka sudah meninggal semua, ternyata satu tanya berbeda dengan yang disampaikan oleh KPAI. Dan perempuannya masih ada, namun mereka bercerai. Sehingga si anak akhirnya mencoba mencarikan, mencari jati dirinya, terbawa dengan kelompok geng pang, kemudian terdampaklah di kota Tegal ini. Konflik rumah tangga ditambah pola asuh yang kurang kondusif, diduga menjadi pemicu perilaku nekat sang bocah. Seminggu berada di jalan, korban awalnya sempat ingin pulang, namun tidak tahu jalan. Hingga akhirnya, sampai ke Tegal mengikuti kawan-kawan anak jalanan. Kami menduga dari investigasi yang memang kami dalami bahwa berawal dari pola asuh yang mungkin kurang kondusi. Sehingga kami membaca bahwa anak ini meninggalkan rumah karena memang hilang sebuah rasa kenyamanan di dalam rumah. Sehingga mungkin berusaha mencari kenyamanan di tempat di luar. Di luar secara kebetulan mungkin ada anak pang dan sebagainya. Dalam perjalanannya, sepintas kami bertanya, Ananda kita ini meninggalkan rumah secara sepontan, sebetulnya. Video call dengan sang ayah jadi sedikit pengobat rindu. Sementara keberadaan sang ibunda hingga kini belum diketahui. Sebelum pulang, korban akan menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu, karena ia mengeluh sakit di bagian lengan. Yuli Hardianto, Kompas TV Tegal, Jawa Tengah Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini. Terima kasih.